Tepatnya pada tanggal 13 Januari 1965, itu gerombolan daripada pemuda rakyat, kemudian barisan tani Indonesia yang merupakan underbow. Jadi daripada Partai Komunis Indonesia, ribuan orang menyerang mental training ini ketika kami baru saja menyelesaikan sholat jubur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tragedi Kanegoro, PKI Serang Pesantren Masih lekat diingatan Mas Duki Muslim, peristiwa di Pondok Pesantren Al-Johar di Desa Kanegoro, Kedamatan Keras Kediri pada 13 Januari 1965. Kala itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 4.30. Ia dan 127 peserta pelatihan mental pelajar Islam Indonesia sedang asik membaca Al-Quran dan bersiap untuk sholat subuh. Tiba-tiba sekitar 1.000 anggota PKI membawa berbagai macam senjata datang menyerbu. Sebagian masa PKI masuk masjid mengambil Al-Quran dan memasukkannya ke karung. Selanjutnya, dilempar ke halaman masjid dan diinja-inja. Kata Mas Duki Para peserta pelatihan digiring dan dikumpulkan di depan masjid. Dia melihat semua panitia diikat dan ditempeli senjata. Dia menyaksikan masa PKI juga menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh pondok pesantren Al-Johar, dan adik ipar pengasuh pondok pesantren Lireboyo, Kiai Makrus Ali. Ayah Gus Maksum itu diseret dan ditendang keluar rumah. Selanjutnya, masa PKI mengikat dan menggiring 98 orang, termasuk Kiai Jauhari, ke markas kepolisian keras dan menyerahkannya kepada polisi. Menurut Mas Duki, di sepanjang perjalanan, sekelompok anggota PKI itu mencaci magi dan mengantem akan membunuh. Mereka mengatakan ingin menuntut balas atas kematian kader PKI di Matiun dan Jombang, yang tewas dibunuh anggota NU sebulan sebelumnya. Akhir 1964, memang terjadi pembunuhan atas sejumlah kader PKI di Matiun dan Jombang. Utang Jombang dan Matiun dibayar di sini saja. Ujar Mas Duki menerukan teriakan salah satu anggota PKI yang menggiringnya. Kejadian itu dikenal sebagai tragedi Kanegoro. Pertama kalinya PKI melakukan penyerangan besar-besaran di Kediri. Sebelumnya, meski hubungan kelompok santri dan PKI tegang, tak pernah ada konflik terbuka. Meski tak sampai ada korban jiwa, penyerbuan di Kanegoro menimbulkan trauma sekaligus kemarahan kalangan pesantren dan anggota Ansor Kediri, yang sebagian besar santri-pesantren. Memang kala itu para santri belum bergerak membalas, namun seperti api dalam sekam, ketegangan antara PKI dan santri makin membara. Pengasuh pondok pesantren Lerboyo, Gliay Idis Marasugi, mengakui atmosfer permusuhan antara santri dan PKI telah berlangsung jauh sebelum pembantean. Bila berpapasan, mereka sering melotot dan menggetah. Kubu NU dan PKI juga sering unjuk kekuatan dalam setiap kegiatan publik. Misalnya ketika pawai peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus, rombongan PKI dan rombongan NU sering ejek bahkan sampai melibatkan simpatisan kedua kelompok. Kondisi itu semakin diperparah oleh penyerbuan PKI ke Kanegoro. Peristiwa di Kanegoro itu pula yang memperkuat tekad kaum pesantren dan anggota ansur di Kediri, termasuk Abdul, membatai anggota PKI. Pembantean mencapai pencaknya ketika pemerintah mengumumkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Abdul dan anggota ansur lainnya semakin yakin bahwa perbuatan mereka benar. Seperti api yang disiram bensin, mereka semakin mendapat angin untuk memusnahkan PKI. Sebelumnya mereka juga mendubrak masjid ketika teman-teman dan juga di antara warga setempat, termasuk di dalamnya juga ada Pak Haji Saeed, ada ayah anda Kiai Maksum dari Lirboyo itu, yaitu Kiai Haji Jauhari, itu mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jadi dilecehkan, diludahi, kepalanya dimainkan, dikatakatai, sambil merampas Al-Quran, kemudian diinjak-injak, dimasukkan dalam karung, diinjak-injak, sambil kata-katanya antara ini, yang maraih gudikan, kalau ini ya itu Kiai Haji Qur'an, itu kan perawannya kan penggunaan. Ya pendeknya lah kita mendapatkan istilah sekarang persekusi bermacam-macam. Semacam itu. Lalu kami dibawa, dia dengan ancaman, ya bunuh saja ini, gantinya peristiwa Mediun, gantinya peristiwa Jombang, saya nggak tahu Jombang itu kayak apa, saya juga nggak ngerti sampai hari ini. Kok bisa bagi gantinya peristiwa Jombang. Lalu kami dibawa ke suatu tempat yang kita sebenarnya nggak tahu, kita ini akan dibawa kemana, atau akan dibunuh. Kami tidak melawan, karena kami memang, jumlah kami sedikit. Jumlah kami sedikit. Akhirnya kita diam saja, kami pun sudah nggak berdaya, karena diingkat tangan, diikat, leher juga diikat seperti kerbau begitu-begitu. Kemudian di bawah setempat, lalu jangan, kita berhenti. Dengan bahasa daerah, eh naik patah ini yang ke naik. Mari kita bunuh di sini saja. Eh ternyata nggak dibunuh. Engkau nyangkau noe, nyangkau noe. Di sana saja nanti, jangan di sini. Kemudian dibawa lagi. Berjalan. Pada waktu itu memang masih belum banyak rumah. Jadi berjalan di Kanigoro itu pun semuanya berupa ladang. Bulat-bulat? Bulat-bulat begitu. Demikian pula dari mana Kanigoro menuju ke kota kecamatan Keras, itu juga belum banyak rumah. Kita dihentikan dengan jalan kita 2, 3, 4 kali. Untuk ditakut-takut. Akhirnya kami paham, eh ternyata kita dibawa ke kota. Ketua kecamatan Keras, dan benar, dugaan kami, kita diserahkan di kantor polisi. Kita diserahkan di kantor polisi. Suri Haji, pidato, ini kami serahkan. Anak-anak Mas Umi, ini Nekolim waktu-waktu itu. Orang-orang ini kader-kader kontra revolusi, kadernya Mas Umi, yang sedang melakukan mental di Kanigoro. Ini anak-anak muda yang membahayakan, membahayakan apa itu, revolusi. Kami serahkan. Sayangnya pada waktu itu, Kapolsek-nya itu, ya menyambut, ya terima kasih. Ini mengatakan terima kasih, ini ya menyakiti hati kami. Terima kasih, terima kasih. Atas jasa saudara-saudara sekalian. Tapi setelah ini, agar saudara segera membuarkan diri. Mereka tidak membuarkan diri. Akhirnya kami didatangi Pak Camat. Datangi Pak Camat, Pak Camat yang minta maaf. Saudara-saudara kami minta maaf, sambil nangis Pak Camat. Dia adalah tokoh BNI. Namanya Pak Camat Sumati. Maaf, kami tidak bisa menjaga, tidak bisa melindungi saudara-saudara. Dia melakukan mental terakhir ini. Sehingga terjadilah berikutnya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura. Takar Lampes Sundal. Berikutnya. Bye bye. 다 Lampes Sundal. Terima kasih.